Pemilihan bibit sapi perah Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan budidaya sapi perah yang saling terkait antara satu sama lain diantaranya pemeliharaan atau budidaya, pakan, dan pembibitan Pemeliharaan dan pakan yang baik tentu akan menghasilkan produksi yang baik dengan didukung pembibitan yang baik pula Bibit sapi yang baik sangat penting untuk diperhatikan ketika akan melakukan budidaya sapi perah Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bibit sapi perah betina dewasa adalah Produksi susu yang tinggi Umur antara 2 sampai 2,5 tahun dan sudah pernah beranak Berasal dari induk dan pejantan yang mempunyai keturunan produksi susu yang tinggi Tubuh sehat dan bukan pembawa penyakit menular dan tiap tahun beranak Bentuk tubuhnya seperti baji Punggung lurus Bentuk kepala baik Matanya bercahaya Jarak kaki depan atau kaki belakang cukup lebar serta kaki kuat Ambing cukup besar dan pertautan pada tubuh cukup baik Gulit halus Fena banyak, panjang, dan berkelok-kelok Puting susu tidak lebih dari empat Terletak dalam segi empat yang simetris dan tidak terlalu pendek Perlakuan sapi reproduksi Setelah diperoleh tanda-tanda birahi di masa pubertasnya Yaitu periode pertama saat pertama kali berfungsinya alat reproduksi Sapi darah mulai dikawinkan kira-kira pada usia 15 bulan Untuk dapat melahirkan pada usia 2 tahun Masa birahi adalah masa di mana seekor sapi siap untuk melakukan proses perkawinan Siklus ini berlangsung cukup singkat Maka perlu pengamatan secara teliti terhadap tanda-tanda birahi seekor ternak Agar program perkawinan dapat berjalan sesuai rencana Ada pun tanda-tanda birahi secara umum pada seekor sapi perah adalah Sapi betina akan menaiki sapi betina lainnya Sapi gelisah dan berjalan mondar-mandir Keluar cairan kental, jernih, dan berkaca-kaca dari vaginanya Vulva atau kemaluan membengkak, lembab, dan permukaan lebih halus berwarna merah dan hangat Sedangkan pada sapi yang tidak birahi, vulvanya mengkerut Lama siklus birahi berkisar antara 18 sampai 24 hari Dan rata-rata kebanyakan sapi berkisar antara 21 hari Lama birahi pada sapi perah berkisar antara 6 sampai 30 jam Dengan perhitungan rata-rata selama 17 jam Sedangkan waktu ovulasi berkisar antara 16 sampai 65 jam Dengan perhitungan rata-rata sekitar 25 sampai 30 jam Sapi betina mengalami birahi kembali setelah beranak antara 21 sampai 80 hari Dengan perhitungan rata-rata sekitar 69 sampai 72 hari Deteksi birahi dan tanda-tanda birahi pada sapi sangat penting agar sapi dapat dikawinkan atau diinseminasi dengan tepat Sehingga sapi betina cepat bunting dan menghasilkan anak yang pada gilirannya produksi susu yang optimal dapat dicapai Kegagalan deteksi birahi dapat mengakibatkan tidak terjadinya konsepsi yang dapat merugikan peternak Karena akan rugi tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit Karena apabila terlambat satu siklus birahi Berarti harus menunggu siklus berikutnya 21 hari ke depan Inseminasi atau perkawinan Sistem perkawinan merupakan sebuah gambaran dari beberapa metode perkawinan untuk program pengembang biakan sapi Sistem perkawinan ternak dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu 1. Perkawinan alami Dilakukan oleh seekor pejantan tangguh yang langsung memancarkan sperma ke dalam alat reproduksi betina dengan cara kopulasi 2. Perkawinan buatan Sering dikenal dengan sebutan inseminasi buatan atau IB atau artificial insemination atau AI Yaitu dengan cara memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan peralatan khusus Pada umumnya, peternakan kecil lebih memilih perkawinan secara inseminasi buatan Karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada inseminasi alami Kendala dari inseminasi alami adalah Mahalnya biaya pemeliharaan sapi pejantan Ketepatan waktu IB yaitu saat di mana sel telur diovulasikan siap untuk di inseminasi dan sperma dalam saluran reproduksi betina telah berkapasitas dan matang Harus diingat Lama birahi sapi dewasa rata-rata 18 jam dan darah 16 jam Perkawinan pertama sapi jenis FH darah di Indonesia Tidak disarankan menggunakan IB Sebab dikhawatirkan sapi yang baru pertama kali beranak Dan masih dalam fase pertumbuhan tersebut Akan mengalami kesulitan sewaktu melahirkan Karena besarnya pedet hasil IB yang dilahirkannya IB baru dianjurkan pada induk-induk FH Yang beranak untuk kali kedua dan seterusnya Dalam pelaksanaan IB Sebaiknya dilakukan oleh petugas IB Atau inseminator yang mahir Yang mampu melakukan IB dengan benar dan higienis Dengan menggunakan peralatan yang tepat Ketersediaan atau penyediaan alat dan bahan Sesuai protab atau SNI dan lengkap Yang meliputi Plastik Sheet Glove Pelindung Towing dengan air hangat Gun yang baik Semen berkualitas Tisu Alkohol Gunting Termos Termos Mini Container Dan N2 Cair yang cukup Perlu diperhatikan juga bahwa perlu dilakukan sistem pencatatan yang lengkap dan kontinu baik oleh petugas atau peternak Pegiatan pencatatan untuk berbagai kegiatan kesehatan reproduksi sangatlah penting Tanpa pencatatan akan sulit melakukan kontrol dan melakukan pola breeding atau pemuliabiakan yang baik Jenis pencatatan yang sangat penting untuk kegiatan reproduksi ternak adalah catatan reproduksi di kandang Kartu individu ternak Kalender reproduksi Sistem pencatatan tidak teratur akan berakibat Lambat mengawinkan Kawin tidak tepat waktu Penanganan induk sebelum dan saat melahirkan tidak tepat Tidak terantisipasi kapan induk harus kering kandang dan akan melahirkan Sulit melakukan tindakan preventif untuk program IB Dalam usaha mempercepat peningkatan populasi dan mutu kinetik sapi Maka perlu dicari metode lain yang lebih baik dan lebih cepat untuk mendukung tujuan penerapan teknologi IB TE TE merupakan teknologi alternatif yang sedang dikembangkan dalam usaha meningkatkan mutu kinetik dan populasi ternak sapi di Indonesia Ada pun manfaat TE atau teknologi transfer embryo adalah Meningkatkan mutu kinetik ternak dalam waktu singkat Mempercepat peningkatan populasi ternak Berpotensi mencegah berjangkitnya penyakit hewan menular yang ditularkan lewat saluran kelami Mempercepat pengenalan material genetik baru lewat ekspor embryo beku Keunggulan TE dibandingkan dengan IB adalah Untuk menciptakan bibit unggul dalam waktu lebih cepat Jika IB membutuhkan waktu 6-9 tahun untuk mendapatkan bibit unggul TE hanya membutuhkan waktu selama sekitar 3 tahun Pemeriksaan kebuntingan Sapi yang diduga tidak dirahi setelah dikawinkan Kemungkinan bunting Pemeriksaan kebuntingan sapi dilakukan 1-1,5 bulan setelah inseminasi terakhir Umur kebuntingan 1,5 bulan sangat mudah Dan dapat mengakibatkan pecahnya embryo yang masih sangat kecil Sejarah perkawinan sapi yang bersangkutan termasuk tanggal melahirkan Tanggal dan jumlah IB yang dilakukan pada seekor sapi harus tercatat dengan baik Pemeliharaan induk bunting Pemberian makanan yang tepat dan cukup pada induk bunting sangatlah dianjurkan untuk pertumbuhan janin Pemeliharaan keadaan fisik juga perlu diperhatikan Selain itu diberikan pula makanan penguat Fungsi pemberian makanan penguat menjelang induk beranak adalah Pembentukan ambing khususnya sapi darah Pembentukan kolustrum serta Memperbaiki produksi susu masa laktasi yang akan datang Persiapan beranak Dua bulan sebelum beranak Pemerahan sebaiknya dihentikan Tujuannya adalah mengistirahatkan sel-sel ambing Pada masa ini Ambing akan memperbaiki sel-sel alveol Atau sel-sel yang memproduksi susu yang rusak Untuk persiapan periode berikutnya Keberadaan kandang yang dibisahkan untuk sapi yang akan beranak Atau kandang kering untuk sapi kering sangatlah penting Hal ini disebabkan sapi yang akan beranak Memerlukan eksersis atau latihan persiapan melahirkan Bisa berupa jalan-jalan di kandang atau padang gembala Untuk merangsang kelahiran normal Seminggu sebelum beranak Sapi dipindahkan ke kandang beranak Alas kandang diberi matras berupa jerami kering yang bersih dan tebal Untuk menentukan saat dimulainya kering kandang Kita harus mengetahui tanggal beranak Untuk mengetahui perkiraan tanggal beranak Kita dapat menggunakan alat bantu berupa kalender reproduksi Contoh penerapan rumus perkiraan tanggal beranak Sapi belang di inseminasi buatan pada tanggal 2 April 2010 Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui perkiraan beranak adalah sebagai berikut Lakukan deteksi birahi pada hari ke-20 sampai ke-21 setelah inseminasi buatan Yaitu pada tanggal 22 sampai 23 April 2010 Lakukan deteksi birahi kembali pada hari ke-40 sampai 42 Yaitu pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2010 Jika didapati sapi tersebut tidak birahi Maka kemungkinan sapi mengalami kebuntingan Jika sapi telah dipastikan bunting Maka perkiraan tanggal beranak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut Tanggal IB 2 April 2010 Tanggal IB terakhir ditambah dengan tanggal 6 yaitu 2 ditambah 6 menghasilkan perkiraan beranak pada tanggal 8 Bulan IB terakhir dihitung mundur 3 bulan Jika bulan IB terakhir bulan April Maka 3 bulan sebelumnya adalah Januari Tahun dihitung dengan umur kebuntingan sapi Tahun dihitung dengan memperhitungkan umur kebuntingan sapi yaitu 9 bulan Jadi, sapi belang yang diibet terakhir pada tanggal 2 April 2010 Diperkirakan akan beranak pada tanggal 8 Januari 2011 Untuk masa kering kandang atau penghentian pemerahan Dilakukan 2 bulan sebelum perkiraan tanggal beranak yaitu pada tanggal 8 November 2010 Beranak Turunnya ligamen pelvis merupakan salah satu tanda bahwa sapi tersebut akan segera beranak Setelah kaki pedet terlihat keluar, petugas dapat memeriksa posisi pedet di jalan kelahiran untuk mengetahui posisi pedet normal atau abnormal Pada saat memeriksa posisi pedet, pastikan letak hidung dan kedua kaki depan bersatu Atau ekor dan kedua kaki belakang bersatu Jika posisi pedet normal, biarkan induk beranak sendiri Tetapi jika induk terlihat susah beranak Misalnya setelah 30 menit kepala pedet tidak keluar lancar Atau darah keluar terlalu banyak Maka induk tersebut harus dibantu dan pedet dapat ditarik keluar Dimana tarikan harus seirama dengan perjangan induk Jika kedua kaki depan ditarik secara bersamaan Maka bahu pedet akan sulit keluar Jangan menarik pedet dengan jalan kelahiran ke arah bawah Karena akan mengakibatkan badan pedet terhalang Atau berbenturan dengan tulang pinggul induk yang akan membahayakan pedet itu sendiri Untuk itu, dianjurkan menarik pedet dengan jalan kelahiran ke arah atas Atau sejajar dengan tulang belakang sesuai dengan posisi induk saat beranak Jika induk beranak pada posisi berbaring Maka pedet harus ditarik ke arah atas Dan jika induk beranak dengan posisi berdiri Maka pedet ditarik sejajar Kriteria pedet yang baik sewaktu lahir adalah Berat badan saat lahir 31,5-51,5 kg Bulu mengkilap Mata bersinar Lincah atau aktif Dan segera mampu berdiri Penanganan induk setelah beranak Setelah beranak Induk sapi dapat diberi pakan penguat Berupa campuran konsentrat sebanyak 1 genggam Garam sebanyak 1 genggam Dan air hangat kira-kira 10 liter Jika normal Maka placenta akan keluar dalam waktu 3-6 jam Jika placenta tidak keluar lebih dari 8-12 jam Laporkanlah pada mantri hewan setempat Jaga agar placenta tidak mengganggu kesehatan induk dan lingkungan Penanganan pedet setelah dilahirkan Jika pedet mengalami kesulitan bernafas akibat adanya lendir di rongga mulut atau pada saluran pernafasan Peternak dapat membantu mengeluarkan lendir dengan cara Masukkan jari ke dalam rongga mulut untuk mengeluarkan lendir Jika pedet masih tidak bisa mengangkat kepalanya Angkat dan turunkan pedet berulang-ulang 3-5 kali melalui kaki belakangnya Sehingga lendir keluar dari rongga hidung dan rongga mulut Jika pedet masih tidak bisa mengangkat kepalanya Siramlah pedet dengan air dingin Setelah pedet lahir Dianjurkan agar induk sapi dapat membersihkan atau menjilat-jilat tubuh pedet selama 15 menit Hal ini penting untuk membantu uterus atau rahim bergerak atau berkontraksi lebih kuat sehingga melancarkan pengeluaran placenta Setengah jam setelah dilahirkan, pedet harus segera diberi 2 liter kolustrum Jangan sampai terlambat memberikan kolustrum Jika terlambat, maka pedet dapat mudah terserang penyakit karena tidak memiliki zat kebal Pemberian kolustrum sebaiknya dilakukan dengan cara Menggunakan wadah kolustrum seperti ember yang bersih Ajari pedet minum susu dari ember bersih dengan cara mencelupkan jari kita ke dalam air susu Kemudian dihisapkan ke mulut pedet sebagai pengganti puting induk sapi Kemudian ember bersih berisi susu didekatkan ke jari tersebut Kemudian jari dicelupkan ke dalam air susu sambil dihisap oleh pedet Perlahan-lahan jari diangkat dari ember sampai pedet dapat minum sendiri Setelah pedet dapat berdiri, tali pusar harus segera disuci hamakan untuk menjegah terjadinya infeksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!